Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik semuanya Bagaimana kabar kalian pada kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah semoga pada pagi hari ini kita selalu diberi sehat ya Dan juga tetap semangat Walaupun di luar kelas pada pagi hari ini Cuacanya agak sedikit menduh Tetapi ketika bapak memasuki ruang kelas kita pada hari ini Alhamdulillah suasananya seketika langsung cerah Iya betul Semua disini yang laki-laki pada ganteng-ganteng Dan yang perempuan pada cantik-cantik Dan semuanya pada berseri-seri Jadi memberikan energi positif di pagi hari ini Alhamdulillah Senang sekali rasanya bapak dapat bertemu dan berjumpa pada hari ini dengan adik-adik semuanya Nah tentunya pada hari ini kita akan melaksanakan Salah satu kegiatan yang insyaallah sangat bermanfaat bagi kita semua Nah sebelum lebih lanjut Ada pepatah lama yang mengatakan Tak kenal maka tak saya Tetapi sebelum saya mengenal adik-adik semua Saya sudah merasakan sayang kepada kalian semua Oleh karena itu izinkanlah saya memperkenalkan diri Supaya ke depannya nanti kita dapat saling menyayangi dan menghormati satu sama lain Oke Jadi misalnya nih Nanti kita bertemu di jalan Kalian bisa menyapa bapak Nah baiklah Nah baiklah Perenalkan nama saya Raihan Khairul Pratama Biasa dipanggil Raihan Saya berasal dari kota Bekasi Dan saya merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan koncerling Dari Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta Baik adik-adik semuanya Pada hari ini kita akan melaksanakan Salah satu layanan bimbingan dan koncerling Yaitu layanan informasi Nah layanan informasi ini bertujuan Untuk membekali para peserta didik Yaitu adik-adik semuanya Dengan berbagai informasi dan pemahaman Mengenai berbagai hal yang berguna Untuk mengenal diri sendiri Dan juga untuk merencanakan Serta mengembangkan berkehidupan adik-adik Sebagai pelajar Anggota keluarga dan juga Anggota masyarakat Di lingkungan masyarakat tentunya Nah pemahaman yang adik-adik peroleh Dari layanan informasi ini Dapat adik-adik gunakan Sebagai bahan acuan dalam Meningkatkan kegiatan dan juga Prestasi belajar adik-adik semuanya Dan juga layanan informasi ini Dapat digunakan untuk mengembangkan Cita-cita yang adik-adik miliki Serta menjalani kehidupan sehari-hari Terutamanya dalam mengambil sebuah suatu Proses keputusan Baik Bapak ingin bertanya kepada adik-adik semua Apakah adik-adik semua sudah ada yang mengetahui Tentang layanan informasi ini Baik Di sini Bapak akan Menjelaskan Apa sih Layanan informasi Nah Bahwasannya Layanan informasi Merupakan salah satu Layanan Bimbingan dan Konseling Yang memungkinkan Kliennya Yang dimana pada kesempatan kali ini Kliennya itu adalah adik-adik semuanya Nah Dimana kliennya itu Untuk menerima Juga memahami Berbagai informasi Yang dapat menambah Wawasan Atau pengetahuan Adik-adik Semuanya Yang dapat Digunakan Sebagai bahan pertimbangan Dalam proses Pengambilan Sebuah proses Keputusan Dalam Berkehidupan Sehari-hari Nah Pemahaman atas informasi Yang Bapak akan sampaikan Kepada adik-adik Bapak harapkan Dapat Bermanfaat Dan berguna Bagi adik-adik Semuanya Nah Juga Semoga Informasi Yang dapat Bapak berikan Dapat Direalisasikan Dan dapat Diterapkan Oleh adik-adik Semuanya Dalam Berkehidupan Sehari-hari Nah Setelah Bapak memberikan Penjelasan Mengenai Layanan informasi Disini Bapak juga akan Memberikan Ilustrasi Atau gambaran Mengenai Layanan informasi Tentang topik Yang akan kita Bahas Pada pertemuan Kali ini Nah Gambaran Atau Ilustrasi Dari topik Yang akan kita Bahas Seperti ini Mungkin Ada beberapa Orang Yang pernah Merasa Kebingungan Di saat Mengawali Sebuah Karir Nah Umumnya Hal ini Terjadi Disebabkan Karena Orang tersebut Atau individu Tersebut Itu kurang Mengenali Potensi Yang ada Pada dirinya Pada dasarnya Juga Semua orang Atau semua manusia Ini Pasti memiliki Sebuah potensi Di dalam dirinya Terlepas Dari Kekurangan Atau Kelebihan Yang ada Misalnya Bapak ini Mungkin Dulu Pernah Kesulitan Untuk Mengawali Karir Bapak Bapak itu Mau karir Kemana Atau Mau menjadi Ini Atau Ingin menjadi Ini Akhirnya Bapak itu Sesuai dengan Kemampuan Bapak Akhirnya Ya oke Saya ingin Menjadi Guru Terutama Guru BK Kenapa sih Karena mungkin Saya Bisa Memiliki Kemampuan Seperti Komunikasi Terus Kreativitas Terus Juga Mungkin Semua guru Pasti memiliki Kesabaran Terus Juga Ada juga Organisasi Karena dulu Bapak itu Sering banget Ikut Organisasi Yang berkecimpung Langsung Ke dunia sosial Nah Akhirnya Kayak Bapak Oh oke Akhirnya Fix nih Hati Bapak Untuk Terjun Langsung Atau Menjadi Karirnya Menjadi BK Dan Lanjut Ke Kisahnya Namun Tidak Semua orang Tahu Bagaimana Cara Mengenali Atau Mengembangkan Potensi Dirinya Tersebut Kesuksesan Kesuksesan Akan Dengan Mudah Menghampiri Jika Kalian Semua Itu Dapat Memahami Potensi Dirinya Ada Pada Diri Kalian Maka Dari Itu Penting Juga Untuk Menggali Potensi Yang Ada Untuk Meraih Sebuah Kesuksesan Yang Ada Pada Karir Kalian Semua Seperti Itu Merupakan Contoh Atau Ilustrasi Sederhana Dari Topik Yang Bapak Sampaikan Pada Kesempatan Hari Ini Nah Ada Pun Topik Yang Akan Bapak Jelaskan Atau Sampaikan Kepada Kalian Semua Pada Kesempatan Hari Ini Yaitu Mengenali Dan Menggali Potensi Diri Seperti Itu Ada Pun Manfaat Yang Bisa Kita Ambil Dari Topik Pada Kesempatan Hari Ini Pertama Dapat Membantu Menentukan Pilihan Selanjutnya Tau Akan Kekurangan Dan Kelebihan Yang Dimiliki Oleh Diri Kita Sediri Nah Yang Ketiga Dapat Meningkatkan Kualitas Diri Nah Ada pun Yang Terakhir Dapat Memanfaatkan Waktu Secara Efektif Itu Merupakan Salah Sedikit Dari Manfaat Pembahasan Dari Topik Kita Pada Kesempatan Hari Ini Agar Kegiatan Pelayanan Informasi Ini Berjalan Dengan Baik Dan Efektif Saya Memiliki Beberapa Tata Cara Untuk Mengikuti Kegiatan Belajar Pada Kesempatan Hari Ini Yang Pertama Pakaian Yang Kalian Kenakan Itu Harus Rapi Coba Dicek Pakaian Kalian Sudah Rapi Semua Atau Belum Sudah Karena Pakaian Rapi Enak Dilihat Di Mata Dan Kalian Ini Sebagai Pelajar Selanjutnya Jika Saya Sedang Berbicara Tolong Diperhatikan Nah Ketika Nanti Teman Kalian Maju Untuk Presentasi Saya Harap Kalian Yang Tidak Maju Kedepan Juga Memperhatikan Dan Mendengarkan Secara Baik Seperti Itu Dan Saat Presentasi Berlangsung Saya Juga Akan Memperhatikan Dan Mendengarkan Apa Yang Dipresentasikan Seperti Itu Nah Yang Ketiga Saat Pembagian Kelompok Juga Tidak Boleh Milih Milih Karena Yang Menentukan Saya Seperti Itu Nah Yang Terakhir Di Saat Proses Diskusi Nanti Aktifkan Waktu Jangan Banyak Bercandanya Seperti Itu Karena Waktu Kita Dilihan Itu Tidak Begitu Lama Baik Hanya Empat Peraturan Saja Yang Bisa Saya Berikan Kepada Kalian Setelah Saya Memberikan Penjelasan Dan Tata Cara Untuk Menikuti Kegiatan Belajar Pada Kesempatan Hari Ini Maka Sebelum Kita Memasuki Materi Sebaiknya Kita Berdoa Terlebih Dahulu Berdoa Menurut Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Berdoa Dimulai Berdoa Selesai